Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita akan diskusi Terkait topik Regresi non-linear Dan Sepemahaman kita Dibuatnya sudah kita pelajari bahwa Analisis regresi itu memang Dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah regresi linear Dan regresi non-linear Dan regresi linear dibagi menjadi dua hal Regresi linear sederhana dan regresi linear berganda Nah jika regresi non-linear Ini juga akan menjadi regresi kuatratik Dan juga regresi Dan hasil endingnya adalah Jika regresi linear sederhana Dan regresi linear berganda Ini akan membutuhkan satu garis lurus Yang kita kenal Biasanya dengan konsep Ya regresi yang Ordinary dan sebagainya Jika memang Regresi non-linear sendiri Dalam regresi kuatratik dan kubik Ini akan membutuhkan garis Kempung Nah Kita akan bahas Detailnya hari ini Terkait regresi non-linear Yang mana Kuatratik dan juga kubik Regresi non-linear adalah Satu metode yang digunakan Untuk mendapatkan model Yang menyatakan hubungan variable dependent Dan independent Sebenarnya tidak berbeda jauh Dengan konsep Regresi linear Yang artinya Sama-sama melihat hubungan Sama-sama melihat Entah itu Korelasi juga Antara variable dependent Dan juga variable independent Itu sendiri Dan regresi non-linear ini Dapat mengestimasi hubungan Atau model hubungan Variable independent Dan dependent Dalam bentuk non-linear Dengan akuratan yang lebih baik Dibandingkan Regresi linear Karena memang Ini menggunakan konsep Iterasi Alogaritma Jadi Konsep Dari keakuratan data Hubungannya Atau korelasinya Atau relationship-nya itu Lebih cenderung Lebih Akurat Dan Ketika kita berbicara akurat Akhirnya ketika kita ingin mengambil Suatu keputusan Making optimization itu Akan lebih Bisa Apa ya Bisa sesuai dengan Gambaran realnya itu sendiri Dan Secara umum Model regresi Non-linear ini Bisa dilihat Atau bisa dinyatakan Dalam bentuk Y sama dengan Fungsi dari X Sama beta Ditambah E itu sendiri Atau Error itu sendiri Dan Ya Sekarang kita akan Coba Melihat konsep Langkah analisisnya Yang pertama adalah Kita Melakukan penaksiran Garis regresi Untuk memprediksi Pola hubungan Antara variable response Dan variable predictor Atau kita sebut dengan Dependent-independent Respond-prediktor Semuanya Pada prinsipnya sama Dan Hal ini dapat dilakukan Melihat scatter plot Antara Y Dan X Itu sendiri Model linear memiliki Kurpa yang berbentuk Garis lurus Seperti yang tadi Saya sampaikan Sedangkan untuk Model non-linear ini Cenderung membentuk Garis langkung Dan bentuk Persamaan matematis Model regresi Non-linear Ada beberapa jenis Di antaranya adalah Polinomial 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 Contoh seperti Y sama dengan Beta 0 Ditambah beta 1 X Ditambah beta 2 X2 Ditambah E Konsepnya Kaya kuadratik Dan konsep yang Lainnya Misalkan Y Sama dengan Beta 0 Ditambah beta 1 X Ditambah beta 2 X2 Ditambah beta 3 X Pada 3 Ditambah E Ini konsepnya Kubik Jadi ada konsep Konsep kuadratik Yang Pangkat 2 Dan juga Yang publik Atau pangkat 3 Ada juga Eksponensial Contoh seperti Y sama dengan Beta 0 E Pangkat beta 1 X Ditambah E Jadi memang Ketika berbicara Langkah analisis Kita harus Membentuk dulu Persamaan matematisnya Kalau berbicara Regresi linear Kan Kita bicara Beta 1 X1 Beta 2 X2 Dan seterusnya Tapi kalau kita Berbicara Model non-linear Itu sendiri Beta 2 X2 Jadi Beta 2 X2 Beta 3 X3 Perbedaan Polinomial Dan eksponensialnya Seperti itu Jadi Setelah Anda sudah membuat Bentuk persamaan matematis Ya kita tahu ya Bagaimana Menyusun persamaan Matematis Model regresi itu Dan Setelah Anda Susun itu Dengan Tambahan Dari latar Belakang Misalnya Anda melakukan penelitian Latar belakang Teorinya Latar belakang Gapnya Latar belakang Fenomenanya Didukung dengan Beberapa Pernyataan Sejenis Ataupun Yang bisa kita katakan Mendukung Atau menolak Dan seterusnya Setelah itu Melakukan transformasi Dari bentuk Non-linear Ke bentuk linear Untuk mendapatkan Linearitas Dari hubungan Non-linear itu sendiri Kita bisa Ambil contoh Beberapa bentuknya Misalkan aja Modelnya gini Linear Y sama dengan A plus BX Bentuk linearnya Bagaimana Kwadratik Y sama dengan A plus BX Plus CX Kwadrat Kubik Algoritum Inverse Compound Etc Nah Ketika Misalkan aja Kita berbicara Growth Y sama dengan E Pangkat A Tampak BX Nah Kemudian Dibentuk linear Atau istilahnya Dilearnkan LN Dilearnkan adalah Suatu konsep Agar Yang tadi Non-linear Kita bisa Mendapatkan Konsep Linearitasnya Gitu loh Jadi ada istilah LN Gitu loh LN Y sama Dengan Yang tadinya Misalnya kita melihat Dari Sisi growth Gitu ya Y sama dengan Apa E Pangkat A Plus BX Gitu Kemudian Dilearnkan Y sama dengan A plus BX Jadi kayak Membuat konsep Yang tadinya Apa Non-linear Itu menjadi Linear Jadi Kuncinya adalah Disitu Saya tekankan lagi Bagaimana konsep Non-linear Menjadi Linear Seperti itu Logistik juga Sama Y sama dengan Misalkan Satu Per U Ditambah A B Pangkat X Minus 1 Kemudian Dilearnkan Itu Hasilnya Seperti yang Saya coba Tuliskan Dalam Buk Linearnya Oke Next Setelah Anda sudah Memperoleh Persamaan Kemudian Anda sudah Melakukan Analisanya Persamaan Matematis Regresinya Logaritemnya Kemudian Anda Membuat Analisisnya Dan Selanjutnya Anda Memperoleh Persamaan Linear Itu Sendiri Dari Hasil Transformasi Prosesnya Sama Dengan Regresi Linear Namun Jika Suatu Model Tidak Dapat Dilinearkan Maka Nilai Beta Dapat Dibuga Dengan Cara Meminimumkan Jumlah Kwadrat Residualnya Jumlah Kwadrat Ini Dapat Diminimumkan Jika Turunan Pertama Pada Beta Sama Dengan Nol Atau Kita Bisa Melihat Konsepnya SSA Itu Sendiri Saat YI Dikurangi Fungsi Dari XI B Pangkat 2 Dan Seterusnya Dan Didapatkan Sama Dengan Nol Nah Hasil Turunan Pertama Terhadap Beta Sama Dengan Nol Membentuk Sistem Persamaan Non Linear Yang Dapat Diselesaikan Secara Langsung Tetapi Dapat Didekati Secara Iteratif Dengan Menggunakan Metode Numerik Salah Salah Metode Numerik Yang Dapat Menyelesaikan Hal Ini Adalah Metode Gauss Newton Nah Kalau Anda Pakai Statistik Apa Aplikasi Statistik Misalkan Pakai SPSS Atau Stata Atau Fuse Itu Ada Metode Gauss Newton Di 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 Jadi Jika Ini Konsepnya Jika Maka Jadi Kalau Kan Memang Ada Suatu Variable Yang Tidak Bisa Dini Tidak Dapat Delinearkan Itu Juga Ada Jadi Tidak Bisa Berbicara Apakah Kita Bisa Menyamakan Antara PDRB Dengan Tingkat Jumlah Ini Jumlah Populasi Penduduk Oke Bisa Tapi Konsep Linearitasnya Apakah Selalu Bisa Saya Rasa Juga Bisa Tidak So Di Continue Di Penekanan Pendugaan Beta Pada Iterasi Ke I Plus 1 Dimana Mencari Konsep X Dimana Iterasi Dihentikan Jika Beta Topi I Plus 1 Sama Dengan Beta Topi I Atau Beta Topi I Plus 1 Kurangi Beta Topi I Kurang Dari Sama Dengan 0 Seperti Itu Pengembangannya Setelah Apa Setelah Dari Sini Ghost Newton Itu Sendiri Ada Levenberg Mark Ward Menyempurnakan Memasukkan Konstanta Beta Nilai Awal Dimana Nilai Awal Sedat Oke Saya Lanjutkan Dimana Nilai Awal Beta I Plus 1 Yang Besarnya Berubah Mengikuti Perubahan SSA Itu Sendiri Nilai Beta Akan Diperkecil Seper 10 Kali Dan Iterasi Diteruskan Jika SSA Turun Serta Nilai Beta Akan Meningkat 10 Kali Dan Kembali Ke Iterasi Awal Jika SSA Meningkat Formula 11 Mark Kuat Ini Sendiri Anda Bisa Melihat Beta Topi I Plus 1 Sama Beta Topi I Ditambah Dan Seterusnya X I Kemudian Ada Error Analisis Ini Juga Bisa Dilakukan Tadi Fuse PSS Stata Kalau Saya Prefer Ke Stata Karena Coding Itu Bisa Sesuai Dengan Kehendak Tapi Memang Ibarat Seperti Selera Jadi Kalau Saya Prefer Saya Beberapa Kali Melakukan Projek Perhitungan Seperti Ini Dan Menggunakan Stata Lebih Mudah Tapi Kalau Pakai SPSS Bisa Minitab Bisa R Juga Bisa SPSS Bisa Banyak Ada Beberapa Pelemahan Prosedur Dari Liniarisasi Ini Jadi Tadi Saya Katakan Tidak Semua Hal Atau Variable Itu Bisa Dilinarisasi Dan Memang Ketika Prosedur Ini Diangkat Memiliki Kelemahan Yang pertama Proses Konvergiennya Mungkin Berjalan Sangat Lambat Dengan Kata Lain Dibutuhkan Langkah Iterasi Yang Sangat Banyak Sebelum Solusinya Stabil Kita Sering Tapi Dapat Terjadi Karena Misalkan Anda Ingin Merubah Data PDRB APDB Yang Disesuaikan Data Lain Jadi Linear Anda Melengkang Itu Sediri Dan Convergiennya Mungkin Akan Sedikit Oh Ini Cocok Gak Data Ini Cocok Gak Jadi Ketika Ingin Memfixkan Sesuatu Itu Anda Perlu Cenderung Lebih Mendalami Konsep Linearisasi Itu Sediri Jadi Agar Terdapat Anda Bisa Mendapatkan Solusi Yang Lebih Stabil Dan Hasilnya Apa Sih Making Decision Yang Kedua Adalah Solusinya Itu Ber Osilasi Maksudnya Berosilasi Kayak Berganti Arahnya Oh Ya Sebutlah Y Kok Jadi Gini X Jadi Gini Dan Selesnya Dan Selesnya Dan Itu Akan Cenderung Bisa Menaik Turunkan Jumlah Quadrat Tersebut Gitu Dan Ya Walaupun pada Akhirnya Solusinya Mencapai Kestabilan Tapi Akan Lebih Apa Ya Pengennya Cepat Gitu Dalam hal Ini Zaman Konsep Statistik Itu Infografis Dan Sebagainya Sudah Sangat Banyak Sekali Aplikasi Yang mendukung Itu Dan Pengennya Cepat Gitu Dan Disini Dibutuhkan Suatu Kesabaran Dan Juga Apa Ya Ketekunan Agar Bisa Mendapatkan Hasil yang Stabil Dan Datanya Itu Nanti Bisa Valid Ketika Nanti Sudah Valid Orang Membaca Itu Oke Data Ini Bisa Saya Percaya Data Ini Bisa Saya Kembangkan Untuk Penelitian Selanjutnya Atau Untuk Pengajaran Selanjutnya Dan Sebagainya Seperti Dan Alas But Not Lest Gitu Ya Proses Iterasi Ini Kadang Tidak Convergen Sama Sekali Jadi Udah Capek-capek Melakukan LEN Dan Sebagainya Hasilnya Tidak Convergen Dan Itu Ya Mungkin Broke Your Heart Gitu Tapi Ya Harus Tetap Semangat Saya Beberapa Kali Pernah Menggunakan Data IFLS Saya Coba Ada Beberapa Data Non-linear Kemudian Saya Coba Linearkan Dan Ya Hasilnya Ada Yang Sesuai Ekspektasi Ada Yang Oke Ini Data Bagus Gitu Bisa Publikasi Disini Ada Juga Yang Sudah Saya Alahkan Sudah Saya Lakukan Hal Demikian Rupa Hasilnya Tidak Convergen Divergen Gitu Kayak Sesuatu Yang Wah Ini Gak Gak Pas Gitu Yaudah Ya Gak Masalah Jadi Tetap Harus Kita Belajar Dari Jadi Bukan Bukan Arah Datanya Banyak Terus Nanti Kita Bisa Melakukan Hal-Hal Yang Eksperimen Ya Itu Betul Juga Tapi Anda Juga Harus Melihat Waktu Terus Melihat Nanti Ini Wasting Time Gak Gak Gitu Membuang Waktu Gak Gak Atau Sebenarnya Tidak ada Istilah Membuang Waktu Dalam Penelitian Atau Dalam Hal Yang Sifat Dengan Keilmuan Dan Keilmiahan Karena Karena Ketika Anda Mendapatkan Satu Variable Atau Beberapa Variable Yang Ketika Dilembungan Tidak Convergen Maka Anda Mendapatkan Suatu Jawaban Oh Berarti Ada Data Yang Kalau Dilembungan Malah Tidak Bagus Dan Malah Convergen Malah Divergen Dan Laksudnya Nanti Tidak Bisa Making Decision Ibaratnya Kalau Beberapa Waktu Saya Ambil Contoh Yang Kemarin Itu Mau Dipaksakan Variable Antara Volume Depit Air Urin Kuda Dengan Banjir Di Suatu Daerah Semakin Banyak Depit Air Kudanya Berarti Banjir Akan Semakin Naik Gitu Kan Gak Make Sense Mau Dipaksakan Seperti Apapun Gak Make Sense Orang Pun Gak Akan Percaya Terhadap Teori Anda Ataupun Ibaratnya Statement Anda Walaupun Sudah Anda Memakai Konsep Linearitas Non Linearitas Dan Seterusnya Nah Ini Saya Kasih Contoh Lain Misalnya Suatu Penelitian Mengetahui Bahwa Nikotin Menyebabkan Gengguan Kesehatan Kita Semua Tahu Nikotin Memiliki Beberapa Set Yang Dalam Jangka Panjang Mungkin Akan Mempengaruhi Reaksi Dalam Tubuh Entah Itu Malah Sifatnya Destruktif Ataupun Lainnya Disini Ada Penelitian Gangguan Kesehatan Karbon Monosida Yang merupakan Racun Bagi manusia Kandungan Nikotin Nikotin Dalam Rokok Digunakan Untuk Mengukur Karbon Monosida Oleh Karena Itu Nikotin Bertindak Sebagai Variable Predictor Atau X Dan Karbon Monosida Dipengaruhi Oleh Variable Respon Berikut Adalah Data Mengenai Jumlah Jumlah Nikotin Dalam Rokok Dan Karbon Monosida Yang Diasatkan Orang Rokok Pada 25 Merak Merokok Contoh Kita Sebut Ada Y X 13,6 0,86 15,0 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Kemudian Kita Akan Membuat Plot Antara Variable Dependent Dengan Variable Independent Nah Disini Kita Bisa Melihat Ini Contoh Contoh Dari Hasil Hasil Regresi Antara Karbon Monosida Dan Nikotin Dan Didapatkan 1,665 Tambah 12,40 Kembali lagi Nikotinnya adalah X Karbon Monosida Adalah Y Apakah Memang Nikotin Itu Akan Berpengaruh Terhadap Besarannya Karbon Monosida Atau Tidak Dan Seterusnya Nah Kalau Melihat Dari Dari 25 Merak Yang Ada Mayoritas Berada Pada Kondisi Apa R Square 85,7 Dan Seterusnya 85,1 Persen Jadi Memang Semakin Apa ya Mayoritas Merk Itu Memang Memiliki Nikotin Dan Karbon Dioxidanya Sesuai Dengan Takaran Nikotin Jadi Semakin Tinggi Nilai Nikotin Semakin Tinggi Karbon Monosidanya Ini Contohnya Jadi Nilai Ini Tidak Nilai Real Saya Tidak Nyebut Merak Apapun Jadi Memang Pada Prinsipnya Semua Merk Rokok Yang Ada di Suatu Indonesia Misalkan Di suatu Negara Indonesia Itu Memiliki Nikotin Yang Memang Semakin Tinggi Nikotin Semakin Tinggi Karbon Monosidanya Dan Efeknya Apa Akan Semakin Memberikan Reaksi Destruktif Kepada Tubuh Atau Racun Ini Contohnya Model 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 Plot Ini adalah Model Kuadratik Yang Tadi Saya Katakan Kalau Kita Berbicara Linear Garis Lulus Tapi Kalau Model Kuadratik Ada Cenderung Melengkung Dan Ada Satu Merk Yang Sangat Tinggi Di Antara Merk Merk Lainnya Contohnya Seperti Tapi Ada Merk Merk Yang Sangat Rendah Bahkan Mendekati Nol Kayak Gitu Kemudian Ada Lagi Gitu Ya Konsep Model Kubik Ini Namanya Model Kubik Gitu Ya Ada Yang Tinggi Ada Yang Cenderung Cenderung Kalau Mayoritas Merk Itu Cenderung Lebih Apa Yang Saling Saling Berdampetan Seperti Datanya Ya Nah Kalau Melihat Gitu Ya Fit Line Plot Tadi Nilai Nilainya Tadi Sudah Saya Sampaikan Sebenarnya Ini Dari Konsep Statistiknya Ada S Ada Square S Square Dalam Konsep Linear Kuadratik Dan Kubik 1,8 1,5 1,5 Dan Dan Nilainya Di atas 80% Semua Model Terbaik Disini Adalah Model Kuadratik Atau Memiliki Nilai S Yang Paling Kecil Tapi Memiliki Nilai R Square Ajus Yang Paling Tinggi Atau 88,8 Persen Selisih 0,4 Persen Nah Seterusnya Setelah Anda dapatkan Itu Setelah Dapatkan Fit Line Plot Tahap Keduanya Adalah Tahap Mencari Anova Saya 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 Yakin Teman Teman Sudah Sudah Paham Kalau Mengikuti Beberapa Video-video Ini Alva Saya Rasa Sudah Paham Untuk Apa Sebenarnya Mendapatkan Nilai Kuadrat Dari Variable Nikotin Dan Merefresikan Variable Karbon Monosida Dengan Variable Nikotin Dan Nikotin Pangat 2 Nah Contoh Pakai Minitab Hasilnya Seperti Ini Nah Kalau Melihat Gitu Ya Kembali Lagi Recreation Analysis Gitu Karbon Monosida Versus Nikotin Gitu Dan Equation Kita Menerai Konsep Prediksi Konstan Nikotin Baik Itu Nikotin Pangat 2 Dan Selanjutnya Dan Nilainya Di Dianggap Bergus 0,00 0,00 0,00 Artinya Kurang Dari 0,05 Atau Ya 0,00 1 Yang 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 Regresion Analysis Of Variance Hasilnya Sangat Bagus Hasilnya Apa Diterima Kalau Melihat Persamaan Regresinya Dimana Regresi Sama Dengan Value Nya Adalah 0 Dan Bahwa Regresi Kuadratik Yang Pertama Itu Lebih Baik Daripada Linier Regresi Linier Biasa Dengan Satu Variable Biasa Tanpa Dikuadrakan Jadi Kalau Datanya Mungkin Masih Kurang Sesuai Dengan Espektasi Cobalah Di Non Linearkan Apakah Hasil Lebih Baik Atau Tidak Kita Bandingkan Dengan Metodenya Berbeda Tadi Ada Kuadratik Ada Kubik Ada Linear Itu Sendiri Dan Kalau Kuadratik Bagus Ya Udah Ambilan Kuadratik Dan Dari Hasil Serentak Dapat Diketahui Bawa Persamaan Regresinya Melihat Nilai P Sama P Sama Dengan 0 So Kesimpulannya Bisa Saya Sampaikan Adalah Bagaimana Kita Mengkonsep Suatu Variable Kita Sebut Variable Dependent Independent Dan Seterusnya Dari Sisi Ini Bisa Linear Tapi Ada Beberapa Data Yang Basis Non Linear Caranya Seperti Cari Regresinya Persamaan Matematisnya Kemudian Buatlah Suatu Konsep Kuadratik Kupik Dan Seterusnya Cari Anvanya Dan Pakai Minitab Stata Dan Bingo Dapat Biasanya Menarik Contohnya Seperti Terima Kasih Sudah Menonton Kalau Ada Apapun Pertanyaan Bisa Tanggapan Atau Komentar Lainnya Bisa Share Comment Di Bawah Like Maybe Subscribe Kalau Suka Kalau Gak Suka Juga Munggu Just like Yang Apa-apa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Bawahmatullahi Bawahmatullahi